pertanyaan olah nafas yang sering diajukan olah nafas yang narik kuat-kuat, lepas kuat-kuat dan juga yang nanti dengan tahan nafas ini aman gak Pak buat orang sakit jantung? tidak aman makanya ikut pelatihan, ikut zoom-nya atau dengarkan rekamannya bukan cuma dengarkan audio, instruksinya lalu berlatih tanpa pembekalan orang-orang yang ada masalah dengan jantung khususnya sudah pasang ring karena itu namanya jantungnya sudah bermasalah olah nafas ini hampir kayak olahraga walaupun duduk berkeringat, energi dibakar, denyus jantung naik sekarang batas amannya dimana? batas amannya adalah kalau Bapak Ibu treat mail Bapak Ibu yang suka treat mail maka dialat treat mail atau akan diarahkan oleh instrukturnya umurnya berapa? misalnya gitu ya dari umur saja nanti ada batas batas atas dimana puls denyus jantung itu maksimal boleh dicapai tapi juga ada batas minimal misalnya tujuannya mau kurus tujuannya mau bakar karbo menurun gula itu kan treat mail-nya kan harus faktu tertentu kalau lari kecepatan tertentu sehingga denyus jantungnya dari 90-100 naik 110 naik 120 140 150 usianya masih menurut 150 tapi dalam daftar itu juga ada misalnya umur sekian maksimum 135 umur sekian maksimum 120 jadi setiap orang batasnya berbeda-beda apalagi sakit jantung denyus jantungnya gak boleh nanti gara-gara olah nafas masuk rumah sakit bener ini ada yang kejadian karena tidak menyimak instruksi atau pembekalan-pembekalan seperti ini dengan seksama bagi yang punya masalah dengan jantung berdebar-debar dan itu melampaui batas maksimal masing-masing karena masing-masing itu punya batas berbeda-beda sesuai kondisi dan umur maka jangan melampaui batas itu bahkan kalau mau aman 10 di bawah batas batasnya 120 ya 120 nah gimana menurunkannya supaya gak duk-duk-duk ya pertama berhenti paling gampang ya berhenti dan nafas biasa tenangkan pikiran atau nafas pelan-pelan ya nafas pelan-pelan deep breath sambil menenangkan pikiran ya tenang jangan khawatir yang bikin khawatir juga berdebar-debar gitu ya jadi 10 poin di bawah batas aman bisa berhenti atau mengendorkan ritme bagi Bapak-Ibu yang betul-betul sehat soal jantung orang tua gak ada masalah jantung ya naik-naiknya itu misalnya biasanya 100 ya paling 120 kayak saya biasanya 90-100 naik-naik malah gak pernah di bawah di atas 110 paling naik-naik 110 kecuali saya treadmill di usia saya saya masih bisa sampai 140 karena memang saya cukup sehat gak ada masalah jantung bahkan kadang 150 gitu ya wah agak berkeringat luar biasa selesai treadmill tes gula ya dibakar ya pasti turun gitu ya jadi dulu saya pernah 11 tahun lalu kan gula 400-300 gitu jadi sebelum ngetes gulanya itu bukan sebelum dan sesudah makan sebelum olahraga sesudah olahraga sebelum olahraga sesudah olahraga sejelajahi aneka olahraga yang cocok buat saya apa jalan apa lari apa renang apa treadmill itu saya seminggu ini renang renang terus jadi supaya ujiannya pengamatannya di rata-rata minggu itu minggu depan sepedaan gitu ya gula sebelum dan sesudah gula kalau satu kali gak bisa maksudnya gak bisa dibandingkan ketika baru hari ini olahraga hari ini sepeda hidup jalan kaki kan gula soalnya kan penyebabnya kan banyak udah diet olahraga bagian gak terbayar aja gula naik putus cinta gula naik anak mabuk gula naik suami selingkuh gula naik jadi gula itu fluktuatifnya banyak maka kalau mau membandingkan harus jangkanya cukup seperti termasuknya gini pengaruh olah nafas pada gula catat aja tiap pagi bangun tidur berapa selama seminggu ini nanti minggu depan gak bisa habis olah nafas langsung dites sebenarnya terlalu gak bisa begitu kira-kira gitu karena gula cukup tapi yang pasti bisa dibandingkan saya ajarkan beli oximeter beli PH karena memang olah nafas itu untuk dua itu dasyat banget boleh dikatakan dijamin 100% kalau gak terjadi silahkan left group caturasi naik PH nya naik sedangkan banyak teori yang lain bukan dari teori olah nafas ada yang menghubungkan hal itu misalnya kan banyak dokter yang kayak kalau orang banyak dokter bapak ibu yang ada anggota keluarga kemo aja suruh makan banyak sayur hijau kenapa naikkan PH jangan makan daging merah menurunkan PH mau lebih lengkap lagi baca buku yang saya rekomendasi itu dokter Tansut Yen itu ada buku-buku yang menurut saya cukup bagus dia dokter juga ahli gisi itu mempengaruhi PH jadi PH itu dipengaruhi banyak hal yang malas olah raga malas olah nafas minum sodium bicarbonate tapi kalau kita bisa dengan olah nafas kenapa enggak karena begitu efektif sekali lagi kembali pada yang jantung bisa berbahaya maka hati-hati maka begitu berdebar-debar dan makanya juga kenapa saya sarankan beli oximeter supaya itu ketoh itu terkontrol kok merasa berdebaran berapa ya pulsnya gitu oh patas aman masih 10 di bawah patas aman oke tenang gitu loh ya kalau enggak terukur kan was-was ini berapa ya jagan-jagan 150 makin was-was makin naik gitu ya itulah kenapa saya gitu ya mengajarkan pakai oximeter walaupun banyak pelatihan-pelatihan olah nafas ya kesaktian segala macam gitu ya mungkin karena memang memang jalur olah nafas kuno gitu ya enggak pakai nah kalau Wim Hof Paitiko Mobi itu kan termasuk olah nafas ilmiah gitu ya menurut saya itu berhubungan dengan biokimia enggak berhubungan dengan aliran-aliran yang percayaan kebatinan dan sebagainya maka dengan indikatornya ya alat bukan sugesti ya alat kan enggak bisa dibohongi ini kan di luar tubuh kita wah rasanya nyaman Pak Jarod gitu ya nyaman kan rasa Bapak Ibu percaya sama saya mungkin lebih nyaman rasanya yang belum kenal baru gabung nyapan di siorang nyamannya berbeda tapi di oximeter enggak ada hubungannya dengan Pak Jarod enggak ada hubungannya dengan saudara ini alat yang di luar saudara yang ngukur berapa saturasi saudara dan denyut jantung maka saya minta beli hal ini supaya enggak ada yang namanya sugesti atau percaya enggak percaya maka saya enggak banyak ngeposting artikel jurnal mengenai teori-teori ya walaupun ada yang Bapak Ibu orang-orang pinter ilmiah dosen guru segala macam googling sendiri gampang ya cari jurnal ada mengenai olah nafas tapi saya lebih praktis aja ya kita olah nafas pasang saturasi lihat naik itu ya langsung yakin ya